Nasib, Om Gule, yang nekat sebut IKN Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Seorang Gule dengan akun TikTok bernama, Gule Garis Bawah Ngoceh, atau dikenal dengan panggilan, Om Gule, nekat sebut IKN singkatan dari Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Om Gule membuta warga net kaget dengan ucapannya. Dalam video yang beredar di media sosial TikTok, Gule ini tampak berdiri di sebuah kawasan yang sedang dalam pembangunan. Belum diketahui pasti apakah pembangunan IKN atau bukan. Halo Om Gule Lovers, Om Gule sudah ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat-lihat pembangunannya IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme, kata si Gule dalam video tersebut, selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Warga net menilai Om Gule tak lama lagi akan ditangkap polisi dan membuat video klarifikasi. Kabit Humas Polda Kaltim Kombes Artanto mengungkapkan bahwa sudah melakukan penyelidikan terkait keberadaan Om Gule tersebut. Namun Kombes Artanto memastikan bahwa Gule tersebut BE membuat rekaman video bukan di IKN. Betul, hasil penyelidikan, sementara bahwa tempat tersebut bukan di area IKN, ujar Kombes Artanto, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Artanto mengungkapkan pria yang mengaku sebagai, Om Gule, itu sebenarnya adalah warga negara Indonesia, WNI. Teguran diberikan agar videonya tidak mengubah atensi masyarakat menjadi antipati kepada orang lain. Apalagi yang bersangkutan adalah WNI yang akunnya menggunakan nama, Om Gule. Jangan sampai membuat antipati sebagai masyarakat Indonesia terhadap orang lain, kata Artanto. Dia juga mengatakan teguran diberikan agar pria tersebut tak melakukan hal serupa di tempat lain. Kami mengimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal serupa, baik di IKN maupun tempat lain, meskipun hal tersebut merupakan pendapat atau penilaian, ungkapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.